Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma anta salam wa minkas salam wa ilaika yaudu salam Wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam Tabarabta rabbana wa ta'alaita yadal jalali wal ikram Bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa yang mengikuti ngaji buku Kiro'ah Mubadalah Kali ini kita telah sampai pada episode yang ke-31 Mulai halaman 332 Tentang tujuan pernikahan Atau mungkin lebih besarnya kita bisa berbicara terkait dengan Visi, misi, dan tujuan berkeluarga dalam Islam Tentu saja dengan perspektif Mubadalah Kita tahu dalam hidup ini kita akan mengalami atau melakukan berbagai kegiatan Aktivitas-aktivitas termasuk salah satunya adalah pernikahan Dan kegiatan atau aktivitas dan kehidupan dalam pernikahan ini Jika tidak memiliki tujuan atau visi, misi Maka kita akan mudah terombang-ambil oleh tantangan, oleh ujian, oleh persoalan dan oleh konflik bisa jadi Yang itu pasti akan terjadi dalam setiap persoalan-persoalan hidup Karena itu penting sekali kita untuk Atau Pak Sutri dalam hal ini Untuk merumuskan Apa visi, misi, atau apa tujuan dari pernikahan itu Dengan tujuan ini ketika terjadi perbedaan Ketika terjadi konflik misalnya Atau ujian-ujian lain Masing-masing bisa diajak kembali untuk melihat Merenung dan menyadari apa tujuan dari berkeluarga Tujuan dari perumah tangga Nah, dalam Islam tentu saja Dalam konteks visi, misi, dan tujuan Kita bisa melihat dan merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis Kita tahu kalau konteks hadis misalnya sangat terkenal Berbicara tentang fakta di masyarakat yang biasanya Ketika seseorang menikah itu Ada tujuan-tujuan yang diharapkan bisa dicapainya Melalui pernikahan tersebut Setidaknya ketika seseorang menikah Tentu saja dia ingin memiliki teman Ingin memiliki pasangan dalam hidup Yang akan membantunya menjalani kehidupan di dunia ini Selama sebelum atau sampai akhirnya Sampai akhir hayat Karena itu kita tahu dalam hadis yang diluatkan oleh Imam Bukhari Dari Abu Hureroh bahwa Pernikahan itu biasanya dilakukan karena empat tujuan Tujuan pertama, ya orang menikah ingin memperoleh Apa namanya Jaminan ekonomi Jaminan ekonomi Tungkah wali harbaim Pernikahan seseorang itu karena empat hal Karena lima liha, karena ada harta Jadi dengan menikah Dia bisa memperoleh jaminan ekonomi Baik dari pasangannya Atau melalui hidup bersama Lalu punya motivasi untuk bekerja Jadi ada jaminan ekonomi yang lebih mudah Jika berpasangan dibanding sendirian Bisa jadi karena pasangannya punya uang Punya pekerjaan Atau bisa jadi ketika berpasangan Seseorang lalu termotivasi untuk bekerja Yang kedua adalah Lihasa pihak Karena status Jadi dari jaminan ekonomi Sekarang jaminan sosial Ada status sosial yang dimiliki Melalui pasangannya Atau bersama pasangannya Oleh seseorang Sehingga kehidupannya jadi lebih mudah Untuk memperoleh bantuan Dukungan Jaringan Nah dengan menikah Maka tentu saja dia punya keluarga Tambah Bertambah keluarga Sehingga memiliki kemungkinan untuk Didukung dalam hidupnya oleh Dua keluarga ini Minimal oleh pasangannya Jadi Tantangan-tantangan hidup Dalam Menapaki Kehidupan ini Baik ke ekonomi Baik ke sosial Maupun yang lain Akan Mudah Didukung dan dipenuhi Jika memiliki pasangan Itu salah satu Tujuannya Tentu saja ya Yang ketiga adalah Lijamalia Karena kecantikan Karena kegantengan Karena kelebihan fisik Kapasitas fisik yang dimiliki oleh pasangan Sehingga setidaknya akan Membuat Orang yang menikah Dengan pasangan yang ganteng Atau cantik itu Dia akan Lebih mudah Memuaskan Kebutuhan fisiknya Kebutuhan biologisnya Kebutuhan Apa lagi Visualnya Untuk memperoleh Teman yang Yang ganteng Yang cantik Yang Bisa membuatnya Nyaman Dan Bahagia Tentu saja Dan yang keempat Kata Nabi adalah Karena Moral Karena Din Karena agama Artinya Karakter Karakter dirinya Itu adalah Orang yang memiliki Karakter Untuk Selalu Mendukung Jadi Jadi Dia mandiri Pada saat yang sama Juga Dia selalu berbagi Mandiri Dan berbagi Nah Ketika Seseorang Menikah Dengan orang Yang memiliki Karakter yang Yang baik Dan Kuat Serta Mendukung Maka Hidupnya Tentu saja Akan Akan Mudah Dan ini digambarkan Dalam hadis Sebagai Din Atau Komitmen Tanggung jawab Dalam Berkeluarga Jadi Ini Biasanya Empat Hal Apa Namanya Tujuan Pernikahan Itu Yang membentuk Seseorang Sehingga Dia mau Melangkah Maju Untuk Menikah Jadi Pasti Ada Tujuannya Yang paling Kecil Yang mungkin Tujuan Biasanya Ingin Apa namanya Memperoleh Seks yang Halal Bertanggung jawab Dan Membangun Rumah Tangga Dan Tentu saja Ini tidak Salah Karena Manusia Membutuhkan Ini Semua Dan Wajar Ketika Manusia Atau Seseorang Menikah Punya Tujuan Punya Keinginan Dan Keinginan Keinginan Selama itu Halal Baik Tidak Masalah Yang Masalah Adalah Ketika Keinginan Ini Lalu Kemudian Membuatnya Egois Atau Membuatnya Altruis Membuatnya Tidak Mubadalah Tidak Berbagi Satu sama Lain Bagaimana Agar Keinginannya Tidak Bersifat Individual Egois Tetapi Harus Bersifat Resiprokal Keinginanku Sama Keinginan Pasanganku Dibicarakan Menjadi Keinginan Bersama Baik Terkait Dengan Ekonomi Terkait Dengan Fisik Terkait Dengan Sosial Karena Itu Komitmen Kata Nabi Falkfar Bidat Dini Taribat Yadak Karena Itu Orang Yang Menikahi Seseorang Yang memiliki Karakter Untuk Bertanggung jawab Itu yang Lebih Baik Itu yang Lebih Membuat Relasi Berkeluarga Lebih Kokoh Dan Tentu saja Tujuan ini Masih Bersifat Apa istilahnya Individual Belum Bersifat Kolektif Dalam arti Bersama Sebagai Sebuah Anggota Sebagai Sebuah Keluarga Sebagai Pasangan Dan Kita Tentu saja Bisa Menemukan Rujukan Berbagai Ayat Terkait Dengan Rumusan Visi Misi Atau Tujuan Dalam Al-Quran Salah Satunya Yang terkenal Adalah Surat Arum Tentu saja Surat Ke 30 Ayat 21 Yang Berbicara Tentang Seseorang Berkeluarga Itu Biasanya Menginginkan Kehidupan Yang Lebih Sakinah Mawadah Rohmah Jadi Ini Tujuan Ini Bisa Menjadi Visi Bagaimana Kita Memiliki Kehidupan Yang Yang Tentu Saja Lebih Nyaman Lebih Bahagia Lebih Bisa Memadukan Cinta Kasih Yang Sehat Dan Bertanggung Jawab Tentu Saja Ada Ayat Lain Juga Terkait Dengan Rumusan Visi Ini Misalnya Dalam Surat Al-Furqan Surat Al-Furqan Ayat 25 Terkait Dengan Doa Yang Sering Kita Sampaikan Dimana Kita Menginginkan Pasangan Serta Anak Yang Kurrota Ayun Yang Dapat Menenangkan Menyejukkan Membuat Kita Nyaman Dan Senang Artinya Punya Pasangan Yang Solek Dan Solehah Serta Punya Anak-anak Yang Abror Anak-anak Yang Berbakti Berbuat Baik Mendukung Serta Membuat Hidup Kita Sama-sama Nyaman Saling Berbuat Nyaman Antara Anak Dan Orang Tua Anak Berharap Orang Tuanya Menyejukkan Mata Orang Tua Tentu Saja Berharap Anaknya Menyejukkan Mata Artinya Menyenangkan Membahagiakan Dan Buat Kita Bangga Sebagai Orang Tua Dan Tentu Saja Sebagai Anak Nah Ini Visi Misi Ini Mungkin Bisa Kita Rumuskan Jadi Masing-masing Pasutri Mungkin Bisa Membicarakannya Setidaknya Ada Beberapa Rujukan Ayat Hadis Dan Mungkin Juga Perkataan-perkataan Ulama Tentu Saja Yang Menjadi Dasar Ketika Kita Berbicara Atau Pasangan Suami Istri Berbicara Tentang Visi Misi Berkeluarga Jadi Ada Yang Bersifat Fisik Tentu Saja Ada Yang Bersifat Ekonomi Ada Yang Bersifat Apalagi Sosial Dan Ada Bersifat Kebutuhan Biologis Psikologis Masing-masing Kedua Pihak Antara Suami Dan Istri Nah Ini Dalam Perspektif Mubadala Tidak Bisa Hanya Dicapai Oleh Salah Satu Suami Maupun Istri Tapi Harus Oleh Keduanya Jadi Baik Terkait Ekonomi Bagaimana Itu Ekonominya Terbangun Oleh Atau Dirasakan Minimal Oleh Kedua Belah Pihak Begitupun Status Sosial Yang Dimiliki Oleh Salah Satu Pasangan Itu Membuat Pasangan Yang Lain Memiliki Jaminan Yang Sama Apa Namanya Apa Namanya Jaminan Dan Kekuatan Atau Keberdayaan Yang Sama Melalui Status Tersebut Jangan Sampai Satu Pasangannya Begitu Kuat Begitu Dihormati Tapi Pasangannya Lalu Kemudian Suami Atau Istrinya Jadi Suaminya Misalnya Terhormat Tapi Istrinya Justru Mengalami Ketidak Tidak 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 Dihormati Tidak Diapresiasi Tidak Memperoleh Tempat Misalnya Atau Sebaliknya Istri Dapat Suami Malah Sebaliknya Tetapi Apa yang Dimiliki Oleh Salah Satu Itu Menjadi Kekuatan Bagi Yang Lain Untuk Jaminan Tersebut Sosial Ekonomi Termasuk Dalam konteks Fisik Yang kuat Melindungi Yang lemah Atau Kalau sama-sama Kuat Saling melindungi Jadi Kapasitas Ekonomi Sosial Fisik Itu Digunakan Untuk Melakukan Karena kita Berpasangan Melakukan Keberdayaan Serta Memperoleh Kedua belah Pihak Dari Yang dimiliki Oleh Salah satu Atau Kedua-duanya Termasuk Juga Ketika Kita Bicara Tentang Kurota Ayun Tidak Hanya Anak Dan Istri Tapi Juga Orang Tua Dan Suami Ayah Dan Ibu Bagaimana Menjadi Sebuah Kurota Ayun Bersifat Kolektif Karena Itu Kita Tahu Konsepnya Dalam Islam Itu Zuryah Toib Generasi Yang Toib Toib Itu Baik Sehat Memberi Manfaat Dan Tentu saja Tidak Melakukan Dan mengalami Kekerasan Dan Ketidakadilan Dan ini adalah Penting Untuk Menjadi Visi Misi Serta Tujuan Berkeluarga Sejak Awal Atau Di Tengah Tengah Itu Kita Membicarakannya Dan Mendasarkan Seluruh Aktivitas Keinginan Pandangan Perilaku Bahkan Perbedaan Dan konflik Konflik Kita Diarahkan Kepada Apa yang Menjadi Visi Misi Dan tujuan Berkeluarga Bisa Terus Dibicarakan Tentu saja Secara Dinamis Tapi yang Jelas Kita harus Sama-sama Sadar Bahwa Dalam Islam Kehidupan Di dunia Ini Bukan Satu-satunya Bahkan Sementara Kehidupan Di dunia Ini Adalah Mazra'atul Akhirah Adalah Ladang Untuk Kita Bercocok Tanam Yang Akan Kita Panen Nanti Di Akhirat Akhirat Nanti Kita Tentu Saja Akan Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Dipertanggungjawabkan Seluruh Yang Kita Lakukan Sekarang Kebaikan Kita Akan Dilihat Keburukan Kita Akan Dilihat Nah Karena Itu Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Juga Menjadi Bagian Dari Ladang Untuk Akhirat Tersebut Karena Itu Kita Berkali-kali Mendengar Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Memberi Wasiat Tentang Kehidupan Berkeluarga Ini Sebagai Salah Satu Implementasi Dari Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memang Hadis Nabi Lebih Banyak Diarahkan Kepada Laki-laki Pada Konteks Ini Iktakulloha finnisa Bertakwalah Kamu Sekalian Laki-laki Ketika Memperlakukan Istri-istri Kalian Nah Tetapi Tentu saja Dalam Perspektif Mubadalah Hadis Ini Juga Mengarah Kepada Perempuan Untuk Bertakwa Ketika Memperlakukan Suami Dan Sebagai Orang tua Ketika Memperlakukan Anak-anak Begitupun Anak-anak Ketika Memperlakukan Orang tua Dan Juga Saudara-saudara Karena Pada Prakteknya Ketakwaan Ini Itu Implementasinya Adalah Tentu Berbuat Baik Birun Khoirun Atau Amal soleh Dalam lingkup Keluarga Sebagai suami Kepada istri Sebagai istri Kepada suami Sebagai orang tua Kepada anak Sebagai anak Kepada orang tua Begitupun Antara Saudara Ini adalah Bentuk Ketakwaan Yang Bentuk Ketakwaan Yang diharapkan oleh Allah SWT Serta Nabi Muhammad Terimplementasi Dalam kehidupan Keluarga Atau rumah tangga Baik Relasi marital Antara suami Istri Maupun Relasi Parental Orang tua Anak Dan familial Saudara Atau keluarga Yang lebih Besar Jadi Berbicara Visi Misi Dan tujuan Dalam Islam Berkeluarga Dalam Islam Tentu saja Penting Menyadari Keberadaan Kehidupan Di dunia ini Sebagai Ladang Bagi akhirat Sebagai Apa namanya Cara kita Untuk Memperoleh Kebahagiaan Juga di akhirat Jadi Quran Mengajarkan Kepada kita Tentang Doa Rabbana Adina Fid Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Jadi Kehidupan Yang baik Di dunia Ini Akan Mengantarkan Kita Kepada Kehidupan Baik Di akhirat Nanti Karena itu Berkeluarga Yang baik Juga akan Membuat Kita Memperoleh Kebaikan Nanti Di Akhirat Karena itu Mari kita Wujudkan Mari kita Kelola Jadi Berumah Tangga Atau Menikah Itu Menjadi Media Bagi kita Untuk Memperoleh Kebaikan Di akhirat Nanti Karena itu Sekali lagi Balik ke Misi Dan tujuan Keluarga Itu Rumusannya Ketika dibicarakan Antara pasangan Suami Istri Itu Melampaui Kehidupan Dunia Ini Jadi Kita Kesadaran Kita Melampaui Sampai Kesadaran Di akhirat Dimana Kita akan Bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Tangan Dan Kaki Akan Berbicara Tentang Kita Menyaksikan Tentang Seluruh Yang Kita Lakukan Kita Perbuat Di Muka Bumi Ini Karena Itu Penting Sekali Kita Selalu Sadar Selalu Refleksi Selalu Kembali Kepada Visi Misi Tujuan Yang Memiliki Rujukan Atau Dasar Kepada Ayat Hadis Dan Beberapa Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Karena Itu Misalnya Penting Sekali Bagi Kita Untuk Mengenali Bahwa Kata kunci Kata kunci Dalam Rumusan Visi Misi Dan Tujuan Ini Seperti Yang Saya Bilang Pertama Adalah Soal Jaminan Ekonomi Atau Perlindungan Ekonomi Atau Kebahagiaan Ekonomi Begitupun Jaminan Perlindungan Dan Kebahagiaan Sosial Begitupun Jaminan Apa Perlindungan Fisik Biologis Dan Psikologis Begitupun Apa namanya Pasangan Yang Indah Menyejukkan Membahagiakan Anak-anak Yang Menyejukkan Yang indah Dan Membahagiakan Generasi Yang Baik Komitmen Juga Deem Sebagai komitmen Dan karakter Yang bertanggung jawab Ini semua Harus dimaknai Dalam Konsep Mubadalah Atau Resiprokal Sehingga Nanti ketika kita berbicara Tentang Visi Misi Tujuan Atau Bangunan rumah tangga Bangunan berkeluarga Yang kadang Kita kutip Satu ayat Kita kutip Satu hadis Itu Narasinya Atau Pembicaraannya Harus bersifat Mubadalah Bersifat Resiprokal Bersifat Dimana Kedua belah Pihak Yang dalam Relasi Itu Dipanggil Bersama Sebagai tanggung jawab Kolektif Dan Resiprokal Tentu saja Untuk Membangun Semua tujuan Visi Misi Nyata Hadir Dalam Kehidupan Pertuarga Disambing Membangun Tentu saja Merasakan Jadi Kalau ada Hadis Misalnya Yang Berbicara Tentang Nikah Itu Ibadah Misalnya Sebagai salah satu Visi Misi Atau Tujuan Maka Ibadah Ini Juga harus bersifat Resiprokal Tidak Hanya Ibadah Narasi Nikah Ibadah Itu justru digunakan Untuk memperoleh Manfaat Bagi dirinya Sehingga Meminta Pasangan Kita Untuk Berbuat Ini Ibadah Loh Ini Baik Loh Ini Berpahala Loh Tapi Mengarahkannya Kepada Pasangan Kita Kita Minta Pasangan Kita Untuk Melayani Untuk Berbuat Baik Untuk Membersihkan Merawat Rumah Menjaga Anak Dengan Narasi Narasi Ibadah Atau Apa Namanya Seorang Pencerama Meminta Perempuan Untuk Berbuat Baik Bahwa Suami Diperoleh Visi Yang Utuh Dalam Berkeluarga Tujuan Yang Utuh Misi Yang Utuh Akan Bincang Karena Cuma Satu Pihak Yang Diminta Berbuat Baik Diminta Beribadah Ibadah Bersifat Bersifat Resiprokal Dalam Konteks Relasi Jadi Jadi Kalau Ibadahnya Seorang Istri Adalah Berbuat Baik Dan Melayani Suami Maka Ibadahnya Suami Atau Seorang Laki-laki Dalam Konteks Berkeluarga Adalah Juga Berbuat Baik Dan Melayani Istri Nah Itu Ibadah Begitupun Kalau Didefinisikan Sunnah Sama Saja Nikah Sunnah Jadi Nikah Sunnah Sama Nikah Ibadah Itu Jangan Melihat Akadnya Karena Kalau Akad Ini Sekali Dan Tentu Saja Lalu Bukan Berarti Kalau Ibadah Dan Sunnah Lalu Berkali-kali Nikahnya Berkali-kali Akadnya Dengan Berbagai Orang Tidak Karena Nikah Itu Justru Ibadah Dan Sunnah Dalam Kehidupan Pernikahannya Sejauh Mana Itu Menjadi Ladang Bagi Kebaikan Ladang Bagi Akherat Ladang Bagi Seseorang Media Bagi Seseorang Untuk Bisa Mengamalkan Kebaikan Kebaikan Islam Dalam Relasi Dan Akhlak Mulia Nah Itu Begitupun Ya Tentu Konsep-konsep Lain Yang Kita Temukan Dalam Berbagai Narasi Terkait Dengan Visi Misi Atau Tujuan Atau Motivasi Dalam Berkeluarga Jadi Jangan Sampai Misalnya Apa Yang terkait Dengan Narasi Yang terkait Dengan Visi Misi Tujuan Pernikahan Itu Bersifat Egoistik Egoistis Jadi Hanya Untuk Dirinya Saja Tanpa Melihat Dampak Yang Akan Terjadi Kepada Pasangan Kita Misalnya Banyak Orang Banyak Laki-laki Atau Mungkin Juga Perempuan Bisa Dibicarakan Lebih Lanjut Yang Tujuan Menikah Sekedar Melepas Dari Zina Terbebas Dari Zina Artinya Hubungan Intimnya Halal Seksnya Halal Tapi Dia Tidak Sadar Bahwa Dari Seks Yang Halal Itu Akan Berakibat Akan Berdampak Perempuan Ketika Hamil Maka Dia Tentu Saja Si Perempuan Ini Akan Mengalami Sebuah Siklus Kehidupan Yang Berbeda Yang Membuatnya Merasakan Sakit Kalau Bahasa Kurang Wahnan Halal Wahnin Lemah Merasakan Sakit Susah Bergerak Susah Punya Akses Kadang-kadang Tidak Bisa Belajar Dan Lain-lain Ini Yang Membuat Perempuan Lalu Terjauhkan Dari Kehidupan Yang Kalau Kita Tidak Sadar Laki-laki Dalam hal Ini Maka Dampaknya Akan Berbeda Laki-laki Dengan Seks Halalnya Masih Bisa Melakukan Apapun Mengenjar Apapun Pergi Kemana Sementara Perempuan Terhenti Akibat Yang Diasumsikan Sebagai Seks Halal Tersebut Karena Itu Ini Harus Diantisipasi Bagaimana Agar Perempuan Tidak Mengalami Ini Ketika Menjadi Anggaplah Alat Atau Media Kehalalannya Laki-laki Jadi Laki-laki Terus bisa Bertanggung jawab Jika Tidak Melepas Zinanya Tidak Bertanggung jawab Malah Berakibat Keburukan Kepada Seorang Perempuan Sehingga Dia Tidak Tidak Bisa Menjadi Ibu Karena Belum Siap Misalnya Mentalnya Ekonominya Lalu Yang terjadi Adalah Dampaknya Buruk Dari Sisi Ekonomi Sosial Dan lain sebagainya Bahkan Bisa jadi Trauma Bagi Seorang Perempuan Lalu Kemudian Tidak Suka Lagi Sama Laki-laki Atau Mungkin Bahkan Membunuh Anaknya Karena Dia tidak Siap Dengan Kondisi Yang Dia akan Terjauhkan Dari Seluruh Kehidupan Yang Biasanya Dia Ikuti Dan Ini Tidak Dialami Oleh Laki-laki Karena Itu Tujuan Hanya Sekedar Menghalalkan Hubungan Atau Seks Halal Itu Tidak Menjadi Sesuatu Yang Bersifat Egoistis Hanya Untuk Dirinya Lalu Tidak Berbicara Berpikir Tentang Dampak Yang Akan Dialami Oleh Pasangannya Kadang-kadang Tidak Panjang Pikirannya Pokoknya Sekarang Pokoknya Halal Tapi Tidak Berpikir Lebih Jauh Dan Itu Pada Akhirnya Menjauhkan Bahkan Membuat Perempuan Terpuruk Dari Apa Namanya Jati dirinya Sebagai Manusia Yang Harusnya Sehat Utuh Punya Relasi Dengan Keluarga Teman-teman Dan Sosial Nah Begitupun Istilah Apa ya Nikah Separuh Agama Yang Sering Diungkapkan Dalam Berbagai Narasi Ini Seringkali Menjadi Motivasi Tetapi Dinarasikannya Dalam Bentuk Yang Juga Tidak Resiprokal Atau Menguntungkan Salah Satu Pihak Jadi Nikah Separuh Agama Itu Kesannya Lalu Adalah Ayo Menikah Biar Dapat Separuh Agama Lalu Selesai Selesai Berarti Bahwa Kita Tinggal Menjaga Praktek Agama Yang Lain Karena Separuhnya Sudah Selesai Separuh Dari Agama Sudah Selesai Dengan Dengan Menikah Nah Ini Seringkali Dipahami Oleh Laki-laki Untuk Memperoleh Pahala Besar Melalui Menikah Saja Tapi Tanpa Berpikir Dampak Lebih Lanjut Tanggung jawab Lebih Lanjut Sehingga Laki-laki Enak Saja Menikah Lalu Menikah Lagi Lalu Menikah Lagi Dia Berpikir Untuk Memperoleh Pahala Hanya Dengan Akad Dan Meliki Istri Nah Padahal Agama Disini Kalau Kita Kembali Kepada Bahasa Arab Adalah Din Itu Soal Tanggung jawab Din Itu Dari Dainun Hutang Jadi Jadi Menikah Itu Merupakan Separuh Dari Tanggung jawab Kenapa Separuh Karena Ketika Seseorang Separuh Separuh Itu Kata-kata Dalam Hadis Lain Separuh Itu Dari Pasangannya Jadi Menikah Itu Baru Dapat Separuh Komitmen Separuh Tanggung jawab Ketika Pasangannya Adalah Orang Yang Baik Istri Solehat Tadi Man Rozak Allahu Imro Atan Solehat Fakat Istagmala Nisfadini Jadi Atau Fakat Anahu Alashat Ridini Kalau Seseorang Telah Memperoleh Istri Yang Solehat Maka Dia Telah Memperoleh Separuh Agama Jadi Separuh Agama Atau Separuh Komitmen Dari Pasangannya Yang Solehat Tadi Karena Itu Menikah Menuntut Separuh Yang Lain Dari Dirinya Agar Supaya Separuh Dari Pasangannya Separuh Dari Dirinya Menjadi Komitmen Yang Utuh Lengkap Mubadalah Resiprokal Jadi Pemahaman Nikah Separuh Agama Itu Harus Dipahami Secara Risiprokal Artinya Separuh Didapatkan Dari Pasangannya Dan Diperlukan Separuh Dari Dirinya Agar Supaya Menjadi Agama Yang Utuk Komitmen Yang Utuk Tanggung Jawab Yang Utuk Sehingga Pembicaraan Apapun Terkait Dengan Visi Misi Tujuan Dalam Berkeluarga Itu Dirumuskan Diwujudkan Dalam Perspektif Mubadalah Dalam Semangat Kedua belah Pihak Dipanggil Kedua belah Pihak Suami Dan Istri Atau Ayah Dan Ibu Diajak Bukan Disuruh Lalu Dirinya Tidur Diajak Bagaimana Bersama-sama Agar Melakukan Serta Memperoleh Dari Kebaikan Kebaikan Visi Misi Dan Tujuan Berkeluarga Pada Saat Yang Sama Kedua Belah Pihak Juga Terhindar Dari Dan Tidak Melakukan Segala Keburukan Keburukan Dalam Yang Mengancam Kehidupan Keluarga Karena Itu Kedua Belah Pihak Dipanggil Untuk Melakukan Akhlak Mulia Ketika Quran Mengatakan Bahwa Sebaik-baik Laki-laki Adalah Yang Terbaik Kepada Istrinya Hal Yang Sama Sebaik-baik Istri Adalah Yang Terbaik Kepada Suaminya Tentu Sebaik Perempuan Jadi Kedua Belah Pihak Dipanggil Untuk Berbuat Baik Dalam Berkeluarga Dalam Relasi Rumah Tangga Tentu Saja Narasi Narasi Ini Masih Bersifat Informatif Pengetahuan Yang Perlu Diwujudkan Dalam Bentuk Skill-skill Dalam Bentuk Kap Keahlian Keahlian Praktis Bagaimana Menjadi Suami Yang Baik Ngomongnya Gimana Menanggapi Kemarahan Seperti Apa Mengungkapkan Rasa Cinta Seperti Apa Bersyukur Seperti Apa Terima Kasih Seperti Apa Melayani Seperti Apa Dan Ini Perlu Keilmuan Lain Terutama Psikologi Berkeluarga Psikologi Keluarga Tetapi Psikologi Keluarganya Juga Sama-sama Harus Yang Bersifat Resiprokal Atau Berdasarkan Kepada Relasi Yang Saling Menguatkan Saling Mendukung Saling Bekerjasama Dengan Memahami Titik Pertemuannya Sama Titik Perbedaannya Karena Tentu saja Jangankan Antara Dua Sosok Yang Berbeda Jenis Kelamin Bahkan Satu Sosok Kita Sendiri Itu Seling Mengalami Perbedaan Perbedaan Antara Keinginan Mata Keinginan Apa Namanya Mulut Keinginan Perut Keinginan Lidah Antara Makan Yang Enak Atau Makan Yang Sehat Itu Kadang Kita Berdebat Dan Kita Perlu Menyusun Visi Misi Agar Supaya Perdebatannya Bisa Diarahkan Oke Sesekali Makan Yang Enak Untuk Memberi Kepuasan Kepada Lidah Misalnya Tapi Tidak Selamanya Sehingga Mengancam Keberlangsungan Tubuh Terutama Kesehatan Usus Misalnya Perut Dan lain Sebagainya Itu Selalu Terjadi Ketegangan Dalam diri kita Apalagi Dua Sosok Yang Berbeda Jenis Kelamin Berbeda Alat Reproduksinya Berbeda Dampaknya Dampak Dari Sebuah Relasi Misalnya Hubungan Intim Dimana Laki-laki Bentuk Anatomisnya Berbeda Dengan Perempuan Bentuk Anatomis Reproduksinya Dampaknya Akibatnya Ini harus Menjadi Kesadaran Terutama Bagi Para Laki-laki Pencerama Pengambil Kebijakan Ketika Merumuskan Konsep-konsep Terkait Dengan Tujuan Visi Misi Pernikahan Atau Berkeluarga Sebagaimana Kita sering Mendengar Tentang Konsep Keluarga Samara Misalnya Singkatan Dari Sakina Mawadda Warrohmah Atau Pemerintah Sendiri Melalui Kementerian Agama Dan Juga Seperti Yang Digaungkan Oleh Muhammadiyah Yaitu Keluarga Sakina Atau Lembaga-lembaga Lain Dari Pemerintahan Terkait Dengan Ketahanan Keluarga Ketangguhan Keluarga Keluarga Positif Atau PBNU Juga punya Konsep Sendiri Terkait Dengan Keluarga Maslahat Yaitu Keluarga Yang Memiliki Fungsi Menghadirkan Kebaikan Dan Kemaslahatan Baik Secara Internal Dalam Individu Dan Keluarga Maupun Secara Eksternal Kepada Publik Sosial Yang Lebih Luas Nah Semua Konsep Konsep Ini Harus Diperhatikan Agar Jangan Sampai Perempuan Diberikan Beban Lebih Sehingga Tidak Memperoleh Kebaikan Dan Kemaslahatan Dari Konsep Tersebut Dan Kehidupan Dirinya Terkait Anatomi Biologis Maupun Sosialnya Semakin Justru Terburuk Semakin Sakit Dan Tidak Memperoleh Kebaikan Kebaikan Dari Konsep Tersebut Nah Ini Perlu Diperhatikan Agar Secara Mubadalah Laki-laki Dan Perempuan Menjadi Subyek Didengar Pengalamannya Didengar Pengetahuannya Sehingga Kedua Belah Pihak Memperoleh Kebaikan Sekaligus Melakukannya Dan Terhindar Dari Keburukan Dan Tidak Melakukannya Kepada Yang Lain Inilah Kira-kira Penjelasan Singkat Dari Visi Misi Dan Tujuan Pernikahan Serta Bertuarga Dalam Perspektif Mubadalah Terima kasih Kita akan Ketemu lagi Pada Episode Berikutnya Terkait Dengan Ngaji Buku Tiroah Mubadalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiroah 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 Tiroah